Tribunan, kita akan menuju ke informasi terakhir yang datang dari wilayah Jakarta. Ada pargelaran May Day Fiesta di 2022 yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Sedikitnya ada sekitar 50 ribu orang yang terdiri dari sejumlah elemen buruh. Ini mengikuti aksi May Day Fiesta yang berlangsung dalam rangka memperingati hari buruh atau May Day hari ini. Ribuan masyarakat juga terlihat memadati area dan untuk tahu situasi di sana seperti apa, kami juga sudah terhubung dengan rekan kami Anda, Pebi Adiliana dari Tribun Jakarta. Silakan Pebi, laporan Anda. Ya, musir ribuan elemen buruh mulai meramaikan Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK Jakarta sejak tadi pagi, tepatnya hari Sabtu, tanggal 14 Mei 2022. Sedikitnya ada sekitar 50 ribu orang yang terdiri dari sejumlah elemen pekerja yang mengikuti aksi yang digelar dalam rangka memperingati hari buruh atau May Day hari ini. Nah, Presiden Partai Buruh Said Iqbal sendiri mengatakan bahwa masa buruh yang datang untuk mengikuti aksi tersebut terdiri dari sejumlah elemen, mulai dari pekerja tani, kemudian juga ada nelayan, guru honorer, ojol, ibu rumah tangga, pedagang kaki lima, dan beberapa elemen buruh lainnya. Nah, menurutkan tangan kami di lokasi sejak pagi hari ini, sejumlah masa sudah mulai meramaikan Stadion Utama Gelora Bung Karno sejak pukul 1.30 siang atau sekitar 11.30 waktu Indonesia Barat. Ribuan buruh tersebut berdatangan untuk masuk ke area dalam SUGBK dalam rangkaian acara May Day Fiesta tersebut. Ada pun selain dari buruh yang sudah berada di sini, sebagian diantaranya juga tadi pagi terlebih dahulu mengikuti aksi demo yang digelar di gedung DPR RI. Pada pagi ini pukul 10 waktu Indonesia Barat, ada pun untuk aksi demo tersebut mereka menyuarakan beberapa hal diantaranya terkait penolakan omnibus law, kemudian juga ada telak pemurah, hapus outsourcing, dan beberapa tuntutan lainnya. Namun untuk acara May Day Fiesta yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno ini memang diselenggarakan dengan cukup meriah begitu, karena terdapat sejumlah rangkaian acara juga. Salah satunya diperiakan oleh hiburan musik dari beberapa pengisi acara. Nah tadi salah satunya juga menurut pantauan kami ada band Gupinda yang turut menghibur para pekerja atau buruh yang mengikuti aksi May Day Fiesta di Stadion Utama Gelora Bung Karno ini. Begitu mukti. Baik rekan Pebi dan juga Tribuners, terkait dengan informasi tersebut rekan kami Pebi Adiliana dari Tribun Jakarta juga sempat melakukan wawancara dan berikut informasinya. Pada kesempatan ini kami melakukan May Day Fiesta. Ada kurang lebih 50 ribu buruk. Kami telah berkoordinasi 2 minggu yang lalu karena mencari tempat susah, akhirnya dengan bantuan berbagai pihak, set-neck, pihak kepolisian, Mabes Polisi, dan Kolda Metro Jaya akhirnya bisa menggunakan GBK dengan beberapa persyaratan. Persyaratan pertama harus memiliki protokol kesehatan. Dengan demikian, setengah jumlah masa yang direncanakan 100 ribu orang, kami kurangi mendekati 50 ribu orang. Kapasitas GBK tentu sekitar 76 ribu orang. Dan kita coba untuk menjaga jarak satu bangku kosong. Memakai masker dan melakukan tes antigen, sudah booster, rata-rata bumbu sudah booster. Itulah kesepakatan akhirnya boleh menggunakan GBK. Jis dan kistora tidak kami menjadi menggunakan. Kemudian, masa guru berasal dari elemen guru, tani, nelayan, guru honorer, PRT, miskin kota, kemudian juga ada dari Ojol, ada juga dari Ibu Rumah Tangga, ada juga dari orang-orang pedagang kaki lima, dan rombok-rombok miskin kota, miskin desa, maupun orang-orang yang terpikirkan di luasakan. Yaitu, kami sebut kelas pekerjaan. Pada hari ini kegiatan ada dua, tadi sudah kita sama-sama saksikan, jam 10 sampai dengan jam 12 siang, aksi di depan judul DPR hanya menyampaikan aspirasi. Untuk memastikan, memilu 2024 oleh KPU dapat dilaksanakan tepat waktu, 14 Februari 2024 dan jurdil, serta tolak politik uang. Di samping itu ada isu-isu kerakyatan yang itu akan diangkat. ada 18 siang. Baik Tributer, demikianlah informasi dalam live Tribun Travel Update kali ini. Nantikan informasi lainnya hanya di Tribun News. Saya Mufti Fauzi, yang wakili kuri yang bertugas, pamit udur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton.